mereviewkan ya mereviewkan produk terbaru yaitu kelas D600 Pro ya tanpa menggunakan arus bias ya yaitu dayanya RMS nya ini 600 watt ini adalah penampakan daripada kelas D600 Pro ya sangat simpel sekali dimensinya juga sangat pas kali fitur daripada kelas D600 ini juga sudah dilengkapi input balan ya input balan inputnya juga ada volume ini ada saklar ya ada saklar main ini berarti standar powernya ya ketun nah skakal ketun ini power D600 ini sudah dilengkapi dengan tun control ya kalau untuk buat cafe buat restoran buat rumah cukup lah ini cuma nanti kalau dibuat amplifier tunnya dipakai ini diganti dengan potensio ya ini kan sementara memang saya rakit pakai trim port atau VR ya 100K caranya kalau mau dipergunakan ini tinggal geser ketun ini fungsinya adalah treble ini fungsinya adalah bass kalau mau dipakai power aslinya standarnya saklar ke posisi main ini saya unboxing saya langsung coba ya ini saya loadingkan dengan SMPS ya SMPS 10A ini SMPS 10A versi terbaru dan juga dari Anesthetroni juga SMPS ini mempunyai sistem anti-consulate ini adalah pengembangan daripada SMPS 10A yang sebelumnya ini sudah dilengkapi dengan anti-consulate ini siapa dengan dengan kelas D 600 Pro saya pasang arusnya dulu plus jangan keliru ya plus ke ke plus ini karena CT ya CT simetris ini yang yang min pasang ke min ya jangan sampai keliru ini saya coba langsung ya coba maka arusnya ya seharusnya pakai spekker ya spekernya ini ini input balannya input balan ini ya kalau outputnya dari mixer apapun kalau outputnya balan maka inputnya harus dipakai semua kalau cuma outputnya 2 ground sama out cukup 1 dan 2 ini yang saya pakai sekarang 1 dan 2 saja ini adalah input ya volume volume saya jamper ya kalau nggak mau ribet dijamper aja tapi lebih baiknya pakai potenso ya ini saya jamper soket ya ini saya padukan dengan smps 10 ampere juga produksi ns telekronik versi terbaru sekarang ini memakai arus 45 volt ya ini juga maksimal ya maksimal ini bisa sampai 65 volt saya coba ya ini sudah nyala juga saya cek voltnya saya cek voltnya untuk smps yang masuk ke power kelas D 600 ini saya cek ini ya negatifnya sebentar saya cek dulu saya cek voltnya ya ini yang plus 45 ya tinggal yang negatif nya negatif nya sama 45 ini kelas D 600 bisa disupply dari 30 volt sampai 65 volt dengan memakai MOSFET ya 2 pasang ini makanya tenaganya sangat besar sekali dan juga saya loading ya saya loading pakai speker 18 ini saya coba ini saya fungsikan ya cowok ini kan standar ke main posisi mainnya saya fungsikan mau dipakai tunnya kalau mau pakai tun nggak usah belikan tun kotoran cukup ini geser saja ya saklarnya saya ke posisi tun tinggal puter ini saya puter travelnya itu bunyinya kan ini tutup-tutunya ini untuk travel nampakan travelnya lata ini adalah lonya bas ya sebentar-sebentar lagunya masih istirahat ini ya basnya ini ya itu pasnya ini travelnya kalau mau dipakai power aslinya tinggal geser saja sekenal ini ke tun ini sudah flat ini sudah flat ini tidak fungsi sudah enak kan untuk D600 tidak usah ya membeli lagi tun kontrol cukup ini tinggal diangkat diganti potenso diganti potenso itu nyalakan jadi power amplifier inilah penampakan kelas D600 Pro ya produksi terbaru relis di relis ya pada tahun 2023 sampai disini dulu saya perjakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih